Ikan itu mengarahkan Manu untuk membuat perahu besar Untuk menyelamatkan dirinya dan makhluk hidup lainnya Menariknya, dalam beberapa tradisi Hindu Ikan tersebut dianggap sebagai penjelmaan dari Wisnu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang diramati Allah SWT Diskusi mengenai hubungan agama Abrahamic Seperti Islam, Kristen, Yahudi dan Hindu Memungkapkan petunjuk tambahan tentang keterkaitan di antara kepercayaan-kepercayaan ini Salah satu contohnya adalah kisah Nabi Noah AS Yang ditemukan dalam berbagai tradisi agama Abrahamic dan juga dalam Hinduisme Dalam Islam, Kristen dan Yahudi Nabi Noah AS terkenal karena perannya dalam cerita banjir besar Sementara dalam Hinduisme, cerita yang serupa dikenal dengan sebutan kisah Manu Manu dianggap sebagai raja pertama di dunia dalam tradisi Hindu Yang juga diidentifikasi sebagai tokoh yang menyelamatkan manusia dari banjir besar Dalam versi Hindu, kisah Manu menggabarkan saat ia membasu tangannya di sungai Di mana seekor ikan kecil mendatanginya dan memohon agar diselamatkan Ikan tersebut berjanji untuk memberikan balasan atas kebaikan Manu Dengan memberitahunya tentang sebuah banjir besar yang akan menyapu bumi Ikan itu mengarahkan Manu untuk membuat perahu besar Untuk menyelamatkan dirinya dan makhluk hidup lainnya Menariknya, dalam beberapa tradisi Hindu Ikan tersebut dianggap sebagai penjelmaan dari Wisnu Yang merupakan salah satu dewa utama dalam agama Hindu Wisnu yang dianggap sebagai roh tertinggi dalam purana atau testa suci Hindu Yang seringkali diyakini hadir di mana-mana Oleh karena itu, simbol-simbol dan atribut tertentu Dipilih untuk memudahkan penghayatan akan kehadiran dan karakternya Wisnu juga seringkali diwujudkan dalam berbagai bentuk avatar Seperti ikan matya, kresna, buddha, dan kalki Kisah Nabi Noah AS atau Manu Memiliki kehadiran yang menarik dalam berbagai tradisi agama Termasuk dalam agama Kristen dan juga Islam Dalam Alkitab Kristen Kisah tentang Noah AS dan batarannya tercatat dalam kitab kejadian Khususnya di dalam pasal 6 dan 7 Dalam kitab kejadian pasal 6 Allah menyatakan kepada Noah rencananya Untuk mengakhiri hidup semua makhluk Karena bumi, bumi telah dipenuhi oleh kekerasan manusia Allah memberitahkan Noah untuk membuat sebuah batara dari kayu gover Dengan spesifikasi tertentu Karena dia atau Allah akan mendatangkan air bah Untuk memusnahkan segala yang hidup di bumi Namun Allah berjanji untuk menyelamatkan Noah, keluarganya Dan sejumlah spesies hewan dengan membawa mereka masuk ke dalam batara tersebut Di sisi lain, di dalam Al-Quran Kisah Nabi Noah AS juga diceritakan di dalam Quran Surat Al-Mu'minun Ayat 23 dan Asura ayat 26 Nuh berdoa kepada Allah SWT Memohon pertolongan karena umatnya merustakannya Allah kemudian memberikan petunjuk kepada Noah AS Untuk membuat batara di bawah pengawasan dan petunjuknya Allah menyatakan Bahwa ketika perintahnya datang dan air bahag mulai mengalir Noah AS harus memasukkan sepasang dari setiap jenis maluk hidup Serta keluarganya ke dalam batara tersebut Kecuali orang-orang yang telah ditetapkan Untuk ditimpa azab Karena kezaliman mereka Di dalam ayat 26 dan 27 Dari Quran Surat Al-Mu'minun Nabi Noah AS Menyampaikan doa kepada Allah SWT Karena kaumnya telah merustakkan kesalahannya Dia memohon agar Allah mengambil keputusan yang adil Di antara dirinya dan kaumnya Serta menyelamatkan dirinya dan orang-orang yang beriman bersamanya Kemudian di dalam ayat 117 dan 118 di dalam Quran Surat Al-Sura Allah menjelaskan bahwa dia menyelamatkan Noah AS Beserta orang-orang yang berada di dalam batara yang penuh muatan Sementara yang lain tenggelam Sebagai hukuman atas keturhakahan mereka Dalam pemahaman hidup Tokoh Manu juga memiliki peran penting dalam penciptaan kembali manusia Setelah banjir besar Dikatakan bahwa dari Manu lahir banyak keturunan dari berbagai ras Termasuk dari golongan Brahmana dan Ksatria Manu memiliki banyak anak Di antaranya yaitu Faina Yang kemudian menjadi cikal bakal dari golongan Ksatria Di babel setelah banjir besar Seperti ini Dalam tradisi Islam dan Kristen Manu dianggap sebagai figur yang menghasilkan banyak keturunan Atau bangsa baru setelah bencana banjir besar Dan di dalam pandangan Hindu Manu dianggap sebagai Adam kedua Yaitu asal usul manusia Dalam kitab kejadian pasal 9 ayat 1 Allah memberikan Nuh dan keturunannya Serta memberitakan mereka untuk berkembang biak Dan memperbanyak jumlah mereka di muka bumi Keberagaman bangsa dan keturunan setelah banjir Juga tercatat dalam kitab kejadian pasal 10 ayat 32 Dimana diceritakan bahwa keturunan Nuh AS Menyebar ke seluruh penjuru bumi Dan membentuk berbagai bangsa Yang sesuai dengan keturunan mereka Di dalam kitab kejadian 10 Nuh memiliki 3 orang putra Yaitu Sam, Ham, dan Yafet Genealogi mereka tercatat di sana Menurut internasional standar Bible Encyclopedia Keturunan mereka memainkan peran penting Dalam pembentukan bangsa-bangsa kuno Keturunan Sam diakini menjadi asal usul bangsa Israel Sedangkan keturunan Ham Dikaitkan dengan bangsa Mesir Konan, dan juga Arab Sementara itu, keturunan Yafet Di hubungan dengan bangsa-bangsa Asia Minor Dan juga Eropa Selain itu, di dalam tradisi Hindu Tokoh Manu atau Nuh Juga dianggap sebagai seorang nabi Yang membawa hukum ilahi Yang dikenal sebagai Hukum manusia atau manus meriti Dalam Atar Fafeda pasal 13 Terdapat kutipan yang menggambarkan Kedatangan seorang nabi Yang dianggap sebagai nabi Muhammad Namun dalam konteks Hinduisme Hal ini dibandang kontroversial Karena pandangan tertentu Dalam tradisi Hindu tentang pemahaman tertentu Mengenai nabi tersebut Misalnya di dalam buku rahasia volume 25 Dinyatakan Bahwa seorang Brahmana tidak boleh naik onta atau geledai Yang mungkin merujuk pada kebiasaan Atau larangan dalam masyarakat kuno India Selain nabi Hindu Yang disebut-sebut sebagai salah satu dewa dalam Hindu Dikatakan Bahwa nabi Ibrahim AS Juga digaitkan dengan dewa Brahma dalam agama Hindu Telah banyak kalangan berpendapat yang sama Bahwa sebutan Brahma Berasal dari nama Abraham atau nabi Ibrahim Misalnya yang disampaikan oleh Anna Bonus Kingsford Seorang teosopis Inggris Pada tahun 1880-an Abraham atau Brahma Mereka adalah satu Dan kata yang sama Dan menunjukkan satu doktrin yang sama Maulana Abdul Haq Bidiarti 1888-1977 Seorang sarjana agama besar dunia Yang menyadang title The Vidarti Karena pengtaunya yang luas tentang feda Hindu Berpendapat bahwa Brahma dan Abraham Adalah dua nama dari satu orang yang sama Dan masih sangat banyak lagi para ilmuwan Yang berpendapat sama Bahwa Brahma adalah Abraham atau Ibrahim Sejarah mencatat Kitab Weda paling kuno muncul di India Utara Yang merupakan wilayah perlintasan Ibrahim Dan keturunan-keturunannya Dari Teluk Benggala Atau tempat dijerah mereka Ketika bencana kekeringan yang parah melanda Untuk menuju wilayah timur tengah Hal yang sama dinyatakan pula Oleh sebagian besar sarjana yang percaya Bahwa Indoisme Dimulai antara 2310 Masei Dan 1510 Masei Di Lembah Indus Dekat Pakistan Modern Jika kita mencermati apa yang disampaikan Dalam kitab feda Kita tidak bisa menyangkal Bahwa pesan itu Senada dengan pesan ketauhitan Dalam agama Samawi Misalnya Yajurveda CA32V3 Menyatakan Tidak ada rupa bagi Tuhan Dia tidak pernah dilahirkan Dan dia yang berhak disembah Yajurveda CA40V8 Yang menyatakan Tuhan tidak berbentuk dan dia suci Antara Fafeda BK20 Haiman 58V Menyatakan Sesungguhnya Tuhan itu Maha Besar Rikveda BK1 Haiman 64 V46 Menyatakan Tuhan itu Maha Esa Panggillah dia dengan berbagai nama Yajurveda CA40.1 Menyatakan Segala sesuatu di alam semesta Yang selalu berubah ini Diliputi berada di dalam Hiang Maha Kuasa Dan masih banyak lagi Namun pada hari ini Merujuk etimologi umum Seperti yang disarankan Monter Williams Feda berarti pengetahuan Dari akar kata Sanskrit Fed Atau tahu Tapi apakah bentuk etimologi itu Sudah benar? Tidak bisakah kita melihat bahwa Feda ada kemungkinan terkait Dengan kata beda Dalam bahasa Indonesia Hal ini tentu saja dimungkinkan Seperti hanya banyak kata Dalam bahasa Indonesia Yang kita ketahui Dapat kita temukan kesamaannya Dalam bahasa Sanskrit Jika kita bisa sepakat Bahwa kata Feda Terkait dengan kata beda Dalam bahasa Indonesia Maka kita bisa melangkah lebih jauh Dengan dugaan bahwa bisa jadi Feda ada keterkaitan dengan kata furkon Yang berarti pembeda Sahabat beriman Apakah Nabi Ibrahim AS Adalah Dewa Brahma Terus simak video kali ini Sampai habis Berikut pendapat yang pro Dengan pernyataan tersebut Yang pertama Baik Nabi Ibrahim AS Dan Dewa atau Brahma Brahma adalah dikenal sebagai simbol Tentang keesahan Tuhan 2. Nabi Ibrahim AS Dan Dewa Brahma Memiliki kemeripan Atau yang dimaksud adalah Kemiripan pada segi homofon Dan homonin Dalam nama mereka berdua 3. Istri Nabi Ibrahim AS Yaitu bernama Siti Sara Dan istri Dewa Brahma Bernama Dewi Saraswati Di dalam Islam Diceritakan Bahwa Nabi Ibrahim AS Dihukum dengan cara dibakar Karena telah memenggal berhala Bangsa Ur Atau Arya Dalam catatan sejarah Bangsa kuno Disebutkan bahwa Dewa Brahma Tidak bisa disentuh api Walaupun seujung rambutnya Hal ini diutarakan Di kitab Upanishad Nabi Ibrahim AS Yang dinilai sebagai pertapapun Banyak memiliki kaum Tapi semeninggal Nabi Ibrahim AS Kaumnya terpecah Dengan keyakinan masing-masing Abraham atau Brahma Mereka adalah satu Dan kata yang sama Dan menunjukkan satu doktrin yang sama Ujar sejarawan Anak Kingsford Dalam bukunya The Perfect Way Or The Finding of Chris Dalam agama hidu Dewa Brahma merupakan Sosok yang dituhankan Konon Sosok Brahma ini adalah Nabi Ibrahim AS Atau Bapak Tauhid Monoteisme Dan Tasawuf Bergaca dari kisahnya Yang mempunyai istri Saraswati Persis seperti istri Nabi Ibrahim AS Yang bernama Siti Sara Secara geografis pun Tampak memungkinkan Nabi Ibrahim AS Memiliki pengaruh sampai ke wilayah Sindu Yakni India Nabi Ibrahim Berasal dari suku Ur Di kota Babylon Mesopotamia Kuno Yang sekarang Irak Sejumlah sumber menyebutkan Suku Ur berkembang menjadi Urian Aryan Atau Arya Karenanya Hitler yang dikenal dengan kelompok nazinya Bangga dengan suku Aryanya Bahkan bangsa Persia pun Disebut sebagai Arya Dan mengaku sebagai turunan hasrat Ibrahim dari Ur Tidak mengherankan Bila Zoroaster Agama Majusi yang berasal dari bangsa Persia Memiliki pesan-pesan Tauhid Yang sangat kuat Dalam kitab-kitabnya Berdasarkan beberapa sumber Di dalam ajaran Zoroatrianismo Hanya ada satu Tuhan Yang universal Dan maha kuasa Yaitu Aura Mazda Yang berarti yang maha bijaksana Mereka juga percaya konsep hari kebangkitan eskatologi Meskipun pada praktiknya Terjadi penyimpangan karena sifat mononismo Dan Teofani Yang menuntut keberadaan Tuhan Harus dengan wujudnya Dalam literatur kitab agama Hindu pun Dikatakan Bahwa bahkan api tidak dapat menyentuh rambut Sang Brahma Persis seperti kisah Nabi Ibrahim Yang tidak dapat dibakar oleh Raja Namrud Karenanya Di setiap bacaan solawat yang dikhususkan kepada Nabi Muhammad SAW Dan keluarganya Pada duduk tasawud ketika solat Selalu diiringi dengan solawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya juga Semata-mata Dikarenakan hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW Yang pengajarannya bersifat universal Yang ditujukan untuk seluruh umat Di dalam Quran Surat Al-A'raf Ayat 158 Dan Quran Surat Sahabat Ayat 28 Menjadi Bapak Semua Bangsa Atau Khalilullah untuk Nabi Ibrahim AS Dan Nabi Abdullah untuk Nabi Muhammad SAW Dan tahukah sahabat Siapakah Buddha di dalam Islam Buddha merupakan sebutan bagi seseorang Yang telah memperoleh pencerahan batin yang sempurna Konon Sang Buddha yang dikenal sebagai guru suci bagi umat Buddha Tidak lain adalah sosok Nabi Sul Kifli AS Yang di dalam Al-Quran disebut sebagai Nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa Sama halnya dengan konsep Buddhisme yang mengajarkan kesabaran Menurut Abu Kalam Azad Seorang Urdu sekolar dalam bahasa Arab Sul Kifli sendiri bermakna orang yang berasal dari Kifi Sedangkan Kifi itu sendiri merupakan nama Arab untuk Kapila Yang merupakan singkatan dari Kapila Fastu Yang merupakan tempat tinggal masa kecil Buddha Gautama Terdapat beberapa analisis dari sejarawan Khususnya dari Dr. Alexander Berzin Mengenai hal ini Beliau menganalisis Istilah yang terdapat di dalam Quran Surat Atin Bahwa buah zaitun Melambangkan Jerusalem Atau Nabi Isa AS Atau Jesus Al-Masih Dalam Nasrani Kemudian Bukit Sinai Melambangkan Nabi Musa AS dan Yahudi Lalu Kota Mekah menunjukkan Islam dan Nabi Muhammad S.A.W Lantas bawa pohon tin atau fink Melambangkan apa Para mufasir seperti Al-Qasimi menafsirkan Pohon tin di dalam Quran Surat Atinaya 1 tersebut Dengan pohon budi Pohon tersebut disinyalir Sebagai tempat Buddha mencapai pencerahan sempurna atau wahyu Dan dari sinilah Mengapa sebagian ilmuwan Islam meyakini Bahwa Buddha telah diakui sebagai Nabi di dalam agama Islam Bahkan dalam ajaran Buddha dikenal sosok Buddha Matrisya Atau berhati mulia Yang dikenal dalam agama Buddha sebagai Buddha yang akan datang Menurut analisis berapa cendikiawan Sosok tersebut adalah Nabi Muhammad S.A.W Sama halnya seperti ajaran Hindu Di dalam kitab Weda Dikenal sosok Kalki Autar Yang akan menjadi pembawa risalah terakhir Atau Prophet of Begwan Atau Allah Untuk menuntun seluruh dunia Menurut ramalan Hindu Kalki Autar Akan lahir di sebuah jazira dan itu berada di wilayah Arab Yang dikenal sebagai jaziratul Arab Duga realistis sosok tersebut Tak lain ialah Nabi Muhammad S.A.W Agama Hindu Telah melahirkan banyak kerajaan-kerajaan besar di Indonesia Khususnya di Tanah Jawa Bukan hanya kerajaan Hindu juga telah melahirkan berbagai tradisi yang khas Dan masih dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari hingga sekarang Uniknya Sebagian dari tradisi Hindu Telah mengalami pencampuran dengan ajaran agama Islam Kuatnya ajaran dan tradisi agama Hindu Yang diakini masyarakat Jawa pada masa lampau Menjadi tantangan tersendiri Bagi para pendakwah dalam menyebarkan Islam Oleh karena itu Mereka dituntut menciptakan strategi dakwah yang tepat Serta efektif Termasuk melalui asimilasi budaya Islam Dan juga Hindu Dan berikut ini Beberapa tradisi Hindu yang telah mendapatkan pengaruh Dari ajaran Islam Dan masih dapat dijumpai dalam masyarakat Jawa Masa kini Upacara Mitoni Mitoni sangat populer pada masyarakat India Yang mayoritas penduduknya Beragama Hindu Dan di dalam upacara ini Perempuan yang sedang mengandung mengenakan baju pengantin Dan dinaikkan ke pelaminan Kemudian keluarga dan sana saudara dari perempuan yang mengandung itu Akan berkumpul Dan mendoakannya Mitoni sudah menjadi tradisi yang dijalankan Secara turun-temurun Tradisi Mitoni Merupakan bagian dari serangkaian upacara kehamilan Mitoni dilakukan apabila usia kandungan Telah memasuki 7 bulan Konon kata Mitoni Berasal dari kata pitu Yang berarti 7 Mitoni dilaksanakan dengan tujuan memohon keselamatan Untuk janinya dikandung Dan juga ibunya Dulunya tradisi ini Syarat akar ritual Hindu Dan dipertahankan oleh para ulama Yang menyebarkan agama Islam di Jawa Namun Berbagai ritual upacaranya telah diganti Ataupun diubah Sesuai dengan nilai-nilai Islam Misalnya pembukaan acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Kemudian dilanjutkan pembacaan sholawat dan managib Hal tersebut Dilakukan dengan harapan agar ibu berserta janin Yang dikandungnya selamat saat dilahirkan Dan menjadi orang berbudi pengerti baik Sedekah Bumi Sedekah Bumi Ialah ritual yang biasanya dilakukan oleh para petani di Jawa Namun ada pula yang berpendapat Bahwa ritual ini Banyak dilakukan hampir oleh seluruh masyarakat Indonesia Konon Ritual ini sudah menjadi tradisi yang telah melekat Dengan budaya Hindu Masyarakat Hindu meyakini Bahwa ritual ini dapat menjadikan hasil panen mereka melimpa Ketika musim panen tiba Para petani akan memberikan persembahan untuk para leluhur dan para dewa-dewi Hal tersebut Sebagai perwujudan rasa terima kasih Karena telah menjaga tanaman Dan memberikan hasil panen yang melimpa Mulanya dengan menjalankan ritual sedekah Bumi Masyarakat Hindu Membawa hasil panen pada tempat-tempat tertentu Yang diakini sebagai tempat bersemayamnya Para dewa-dewi dan leluhur Mereka meletakkan hasil panen tersebut sebagai sesaji Namun setelah Islam datang Tradisi sedekah Bumi Tetap dilakukan Tetapi praktek mempersembahkan sesaji pun diganti Sesaji diubah menjadi sedekah dan syukuran Tempat syukuran ataupun sedekah tidak lagi dilakukan di tempat angkar Melainkan di majid-majid Kemudian diadakan doa bersama Yang dipimpin oleh ustad ataupun kiai Ritual Bijak Bumi Ritual Bijak Bumi Adalah salah satu tradisi yang syarat makna dalam budaya Jawa Ritual ini dilakukan ketika bayi telah mencapai usia tertentu Biasanya beberapa bulan setelah kelahirannya Dan proses ini menjadi momen penting Karena bayi akan dibawa untuk memijak bumi untuk pertama kalinya Tradisi ini dipercaya sebagai bentuk perkenalan awal bayi dengan alam semesta Dimana bayi diajarkan untuk mengenal elemen-elemen yang ada di sekitarnya Selama ritual berlangsung Bayi akan diberikan beberapa benda simbolis yang memiliki makna tertentu Benda-benda tersebut Antara lain yaitu buku, tasbih, uang, sermin, dan beberapa benda lainnya Lalu setelah itu Bayi didekatkan dengan benda-benda tersebut Dan dibiarkan untuk memilih salah satu di antaranya Proses pemilihan ini Diakini memiliki makna prediktif terhadap masa depan sang bayi Menurut kepercayaan masyarakat Hindu Yang melatar belakangi ritual ini Benda pertama yang diambil oleh bayi Dianggap sebagai tanda atau petunjuk mengenai masa depannya Misalnya jika bayi melih buku Hal ini diprediksi bahwa bayi tersebut Kelak akan menjadi orang yang pintar dan terpelajar Begitu juga dengan benda-benda lain Yang memiliki makna dan simbolisme tertentu Ritual bijak bumi sudah ada sejak zaman Hindu Dan telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Jawa Namun seiring dengan masuknya ajaran Islam Ritual ini mengalami akulturasi Dan kini banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam Salah satunya Yaitu bentuk pengaruh Islam dalam ritual bijak bumi Adalah dengan dibacakannya Diba Atau Syair Syair Yang berisi pujian kepada Allah Dan Rasulullah Muhammad SAW Selama proses berlangsung Pembacaan Syair ini Menambah dimensi spiritual dan religius dalam ritual Menjadikan bijak bumi tidak hanya sebagai tradisi budaya Tetapi juga sebagai momen Untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta Secara keseluruhan Ritual bijak bumi Mencerminkan kekayaan budaya Dan spiritualitas masyarakat Jawa Yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Dari berbagai ajaran dalam satu prosesi Yang penuh makna dan juga khidmat Kenduri Kenduri merupakan salah satu tradisi Yang kerap dilakukan oleh masyarakat muslim Khususnya di Jawa Dan tradisi ini Melibatkan pengumpulan beberapa orang Termasuk tokoh agama Dalam sebuah acara yang sejarah dengan nilai-nilai kebersamaan Dan religiusitas Orang-orang yang mengadakan kenduri Biasanya memiliki tujuan tertentu Seperti meminta doa Agar diberikan keselamatan Memohon agar keinginannya tercapai Atau sebagai bentuk syukur Atas nikmat yang telah diperoleh Awalnya Tradisi kenduri berasal dari kebudayaan Hindu Yang dikenal dengan istilah kenduri Dan di dalam tradisi Hindu Kenduri berfungsi sebagai ritual tolak balak Yaitu upacara yang dilakukan Untuk menolak Atau menghindari bencana dan marah bahaya Namun Seiring dengan penyebaran agama Islam di tanah Jawa Tradisi ini mengalami transformasi yang signifikan Elemen-elemen Hindu yang terdapat dalam kenduri Kemudian diubah Dan digantikan dengan selemen-elemen islami Pada kenduri Dalam kontak Islam Acara ini diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan Seperti membaca Al-Quran Melantunkan sholawat Berdoa bersama Dan bersedekah Lalu Pembacaan Al-Quran dan sholawat Bertujuan untuk memohon berkah dan perlindungan dari Allah Ta'ala Sementara doa bersama Menjadi momen untuk memanjatkan harapan Dan permohonan kepada yang maha kuasa Bersedekah dalam acara kenduri Juga merupakan bentuk keamal yang diharapkan Dapat membawa kebaikan Dan juga keberkahan bagi semua yang terlibat Kenduri Umumnya diselenggarakan untuk menandai Dan merayakan suatu peristiwa penting Dalam kehidupan seseorang atau keluarga Misalnya kenduri Diadakan saat anda melangsungkan pernikahan Sebagai bentuk doa Agar pernikahan tersebut Berjalan lancar dan diperkahi Kenduri juga sering dilakukan Ketika akan membawa rumah Memohon agar rumah tersebut Menjadi tempat yang aman dan nyaman Selain itu Kenduri diadakan menjelang keberangkatan haji Sebagai permohonan keselamatan Selama perjalanan Dan pelansanaan ibadah haji Begitu juga Kenduri diselenggarakan ketika seseorang Akan berpergian jauh Agar perjalanan tersebut dilancarkan Dan dijauhkan dari segala bahaya Secara keseluruhan Kenduri mencerminkan akulturasi Budaya yang terjadi di Jawa Dimana nilai-nilai dan perakti-perakti Islam Dapat beradaptasi Dengan tradisi lokal Kenduri tidak hanya menjadi ajang Untuk berkumpul Dan mempereratali siratur rahmi Tetapi juga menjadi sarana Untuk berkuat keimanan Dan ketakuan kepada Allah Ta'ala Dengan demikian Kenduri tetap relevan Dan bermakna dalam kehidupan masyarakat Jawa Hingga saat ini Selametan Salah satu tradisi Hindu yang telah banyak diwarnai Dengan ajaran Islam Adalah selametan Dalam konteks budaya Jawa Selametan adalah upacara yang digunakan Untuk memberingati orang yang telah meninggal dunia Tradisi ini Memiliki akar yang kuat dalam budaya Hindu Namun telah beradaptasi Dan mengalami transformasi signifikan Seiring dengan masuknya ajaran Islam di Jawa Selametan dilakukan pada hari-hari tertentu Setelah seseorang meninggal dunia Biasanya acara ini diadakan pada hari ketiga Ketujuh Dan keempat puluh Atau keseratus Dan pada hari keseribu setelah kematian Setiap tahap peringatan Melikih makna tersendiri Dan menjadi bagian dari rangkaian upacara Yang bertujuan untuk mendoakan Arwah orang yang telah meninggal dunia Agar mendapat tempat yang baik Di sisi Tuhan Yang Maha Esa Dan pada hari-hari peringatan tersebut Keluarga dari orang yang telah meninggal Akan mengundang para tetangga Kerabat Dan teman-teman untuk berkumpul di rumah duka Acara ini biasanya dimulai dengan Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Yang diikuti dengan melantunkan Solawat untuk Nabi Muhammad Serta membaca istighfar dan tahlil Pembacaan tahlil Yang merupakan rangkaian kalimat tauhi dan doa Menjadi bagian penting dari selamatan Doa tahlil ini Bertujuan untuk memohon ampunan Dan rahmat Allah SWT Untuk arwah mendiang Acara selamatan biasanya ditutup dengan doa Bersama yang dipimpin oleh seorang tokoh agama atau kiai Doa ini tidak hanya untuk arwah orang yang telah meninggal Tetapi juga untuk keluarga yang ditinggalkan Agar diberikan kesabaran Dan juga kekuatan Selain itu Keluarga yang berduka akan menyuguhkan sedekah berupa makanan Kepada para tamu yang hadir Makanan ini Tidak hanya sebagai bentuk penghormatan kepada tamu Tetapi juga sebagai simbol berbagai rezeki Dan keberkahan Tradisi selamatan Mencerminkan proses Al-Qutur Rasi budaya yang kaya Dimana nilai-nilai Hindu dan Islam Berpadu dalam sebuah upacara yang penuh makna Meskipun asal-usulnya dari tradisi Hindu Unsur-unsur Islam Yang kuat telah menjadikan selamatan sebagai sebuah tradisi Yang tidak hanya melestarikan budaya lokal Tetapi juga memperkuat keimanan Dan ketakuan kepada Allah Melalui selamatan Masyarakat Jawa dapat menjaga hubungan sosial Dan mempererat tahlil silaturahmi Sekaligus menunjukkan rasa hormat Dan kasih sayang Kepada mereka yang telah berpulang Dengan demikian Selamatan bukan hanya sekedar ritual peringatan Tetapi juga menjadi momen refleksi seberitual Dan kebersamaan Tradisi ini Terus hidup dan berkembang dalam masyarakat Jawa Mengingatkan kita Akan pentingnya doa dan solidaritas Dalam menghadapi kehilangan dan duka Wallahu'alam biso'ab Sekian video kali ini Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan Yang benar Datanya dari Allah SWT Kilafat keliru Datanya dari saya pribadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!